Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bila yawmi lukai rabbihi amma ba'du Perkenalkan nama saya Iswandih, saya berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Saya duduk di bangku SD di SDN 3 Kontar Baru Kemudian melanjutkan di pesantren yakni pesantren SMP Islam Terpadu Al-Madani Kemudian setelah SMP, saya melanjutkan di pesantren yang sama yakni pesantren SMK Islam plus Al-Madani Setelah 6 tahun di pesantren, kemudian saya melanjutkan ke pesantren Suhaibul Quran yang ada di Pasar Minggu Jakarta Timur dengan fokus ke Al-Quran Kenapa saya mengambil fokus di bidang Al-Quran karena mengingat bahwa orang-orang atau masyarakat yang ada di kampung di kampung halaman saya kurangnya pemahaman tentang Al-Quran dan kurangnya pemahaman tentang agama disinilah tekad dan cita-cita saya yang selama 6 tahun di pesantren mendalami ilmu agama dan bisa mengamalkan sedikit demi sedikit dan mengajarkan kepada keluarga, sahabat dan yang lain sebagainya saya di MBS Kampung Sawah mengemban amanah sebagai musyrif yang dimana musyrif adalah sebagai pengganti dari orang tua yang mengontrol kegiatan santri setiap harinya mulai dari bangun tidur sarapan salat duha dan sampai santri masuk ke dalam sekolah kenapa saya apa namanya ingin atau mau sebagai musyrif karena menurut saya adalah mengajarkan atau mengamalkan ilmu adalah investasi yang sangat besar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW kita fokus ke yang kedua atau ilmu yang bermanfaat jika kita mengajarkan santri-santri ilmu yang bermanfaat ilmu Al-Quran dan diamalkan oleh santri tersebut kemudian santri tersebut mengamalkan ke teman yang lain maka secara otomatis kita sebagai guru kita sebagai musyrif atau kita sebagai orang yang pertama mengajarkannya maka tetap akan mendapatkan pahala seterusnya sampai hari kiamat inilah motivasi terbesar kenapa saya apa fokus ke Al-Quran fokus ke ilmu ilmu agama dengan niat ingin menjadi lebih baik lagi dengan niat juga ingin menjadi ad-da'i ilallah yang bisa merubah masyarakat khususnya di kampung saya khususnya di dan umumnya di Indonesia semoga dengan semoga dengan kehadiran saya di MBS Kampung Sawah ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan contoh yang terbaik bagi santri-santri dan bisa membimbing sehingga santri menjadi terbentuk akhlak yang baik menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti pada kedua orang tersebut mungkin ini yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih